Al-Raqizatul Ula Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu Ini kunci pertama, apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah, salat, amal-amal salat yang lainnya Termasuk adalah di dalam menuntut ilmu, maka yang pertama kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena manusia itu lemah, kita semua ini lemah Tidak memiliki daya, upaya, tidak memiliki kekuatan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau urusan itu diserahkan kepada diri kita sendiri, tanpa pertolongan Allah, maka akan binasa, akan sia-sia Kita tidak mampu Daya upaya kita, kekuatan kita itu lemah Kalau kita sandarkan pada diri kita, maka kita akan binasa, akan sia-sia semua urusan Tetapi, jika urusan kita, kita serahkan kepada Allah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Terutama di dalam menuntut ilmu Maka Allah akan menolong kita Kunci yang pertama Di dalam belajar Mohon pertolongan kepada Allah Kita dadang ke tempat ini Kita pun mohon pertolongan Allah Ketika kita keluar dari rumah kita Kita membaca Karena kita yakin kita ini lemah Kita datang ke majlis ilmu Kita memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah azza wa jalla Telah perintahkan kita Telah Naam perintahkan kepada kita Untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Sebagaimana di dalam Naam Kitabnya yang mulia Faqala ta'ala Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dalam surat al-fatihah Allah azza wa jalla Perintahkan kita Dan hanya kepadamu ya Allah Kami beribadah Hanya kepadamu ya Allah Kami meminta pertolongan Memohon pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah Maka cukuplah dia Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita Bertawakkal Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini tugas kita Kewajiban kita Mohon pertolongan Dan bertawakkal Tawakkal disini disebutkan oleh para ulama Tawakkal Ini pengertian Tawakkal Pengertian tawakkal Jujur Di dalam menyandarkan urusan kita kepada Allah Ma'athikoti billah Dengan percaya bahwa Allah pasti akan Menolong kita Dan mengambil sebab ada usaha Ini baru namanya tawakkal Sehingga para ulama mengatakan Tawakkal yang sebenarnya Harus terpenuhi tiga Tiga perkara tadi Yang pertama Jujur di dalam Menyandarkan segala urusannya kepada Allah Yang kedua Yang kedua Kita yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan Menolong kita Dan yang ketiga Yaitu Mengambil sebab Ada usaha di dalam tawakkal Tidak berserah diri Tidak berpangku tangan Tapi ada usaha yang kita lakukan Sebagaimana ketika kita belajar Kita harus bertawakkal kepada Allah Tapi ada usaha Usaha Untuk senantiasa menghadiri majlis ilmu Usaha Untuk bertanya kepada ahli ilmu Atau Usaha dengan membaca Dan mencatat ilmu Wahakabah Allah yang akan menjamin Allah yang akan mencukupkan kepada kita Kalau kita bertawakkal Dan juga firman Allah Dan hanya kepada Allah Allah lah kalian bertawakkal Jika kalian benar-benar beriman Ini Kata para ulama Ya Di dalam ayat ini Didahulukan kalimat Wa'ala Allah Wa'ala Allah Dan hanya kepada Allah lah Kalian bertawakkal Sebagaimana pada ayat sebelumnya tadi Iyaka na'budu Wa'iyaka nasta'in Hanya kepada Allah kita beribadah Hanya kepada Allah kita Memohon pertolongan Ini lilhasar Hanya kepada Allah Subhanahu wa'ala Kata Nabi Kalau seandainya kalian Benar-benar bertawakkal Kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Tawakkal Nisaya Allah Akan memberikan rizki Kepada kalian Sebagaimana Allah Memberikan rizki kepada Kepada burung Burung Di saat pagi hari Mereka pergi Kantongnya kosong Perutnya kosong Kemudian pulang Dalam keadaan kenyang Ada tawakkal Ini burung Ya Sehingga Nabi s.a.w.a.w.a.m. Mengingatkan Kalau seandainya kalian Bertawakkal kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Tawakkal Maka Allah Subhanahu wa'ala Akan memberikan Akan memberikan Apa yang kita Kita inginkan Nah burung tadi Ada usaha Dia pergi Cari makan Kemudian bertawakkal Kepada Allah Kemudian dia pulang Allah memberikan Makanan tersebut Memberikan rizkinya Kita pun bertawakkal Kepada Allah Di dalam menghadiri Majlis ilmu Di dalam belajar Kita pulang Membawa faedah ilmu Ini Disebutkan oleh Nabi s.a.w.a.w.a.m. Qala wa'adhamul rizki Dan Rizki yang paling mulia Rizki yang paling besar Ay al ilmu Yaitu ilmu Ini rizki yang paling mulia Ya Sehingga ketika kita Bertawakkal kepada Allah Dengan sebenar-benar Tawakkal Atau akan berikan rizki Kepada kita Rizki ilmu Qala wa nabiyuna muhammad S.a.w.a.w. Kana daiman mutawakilan Musta'inan birabbihi Fi umurihi kulliha Dan Nabi kita Muhammad s.a.w.a.w. Kana daiman mutawakilan Beliau senantiasa Bertawakkal kepada Allah Sehingga para ulama mengatakan Nabi kita adalah Sayyidul Mutawakkilin Nabi kita ini adalah Pemimpinnya orang-orang yang Senantiasa bertawakkal Sayyidul Mutawakkilin Qala musta'inan birabbihi Nabi kita senantiasa Memohon pertolongan kepada Allah Fi umurihi kulliha Dalam segala urusannya Nabi s.a.w.a.w. Nabi Dalam segala urusan Selalu memohon pertolongan Allah Nabi dalam segala urusan Selalu bertawakkal kepada Allah Qal Wa fi du'a'il khuruj Thabiti anin Nabi s.a.w.a.w. Dilalatun ala dhalik Sebagai contoh Adalah doa yang sahih Thabit yang datang dari Nabi s.a.w.a.w. Ketika keluar rumah Nabi mengajarkan kita Agar kita berdoa Yang mana doa Nabi s.a.w.a.w. Bismillah Tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala quwata illa billah Ini doa Ya Sebagai penjagaan kita Agar Allah s.a.w.t. Selantiasa menjaga kita Ketika kita hendak keluar rumah Menuju masjid Keluar rumah Menuju majlis ilmu Keluar rumah Menuju tempat kerja kita Kita berdoa dengan doa ini Sebagai bentuk tawakkalt kita kepada Allah Maka selesai dari usaha kita Allah akan memberikan Apa yang kita Kita harapkan Dalam hadith yang lain Nabi s.a.w.a.w. Juga mengajarkan kita Ketika Nabi mengajarkan kepada Sahabat Mu'ad bin Jabal Radhiallahu ta'ala anu Beliau mengajarkan Ya Mu'ad Inni uhibbuk Wahai Mu'ad Sungguhnya aku mencintaimu Maka jangan pernah Engkau tinggalkan Untuk membaca doa ini Allahumma a'inni Ala zikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Allahumma a'inni Ya Allah tolonglah aku Minta pertolongan kepada Allah Ala zikrika Untuk senantiasa Berzikir kepadamu Dalam berzikir Tanpa pertolongan Allah Kita tidak bisa berzikir Ya Orang bisa malas berzikir Orang lalai kepada Allah Karena tidak ditolong oleh Allah Maka kita berdoa Allahumma a'inni Ala zikrika Ya Allah tolonglah aku Untuk senantiasa mengingatmu Allahumma a'inni Ala zikrika Wasyukrika Dan tolonglah aku Untuk senantiasa Bersyukur kepadamu Wahusni ibadatik Tolonglah aku Ya Allah Untuk bisa memperbaiki Ibadah-ibadahku Ini Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Agar kita senantiasa Ya Terikat Senantiasa Kita ingat Bahwa usaha Yang kita lakukan Tanpa pertolongan Allah Tidak akan mampu Kita tidak akan bisa Maka Para ulama menyebutkan Dalam hadif ini Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan kalimat Fi kulli duburi sholah Ya Di akhir sholatmu Apa yang dimaksud dengan Di akhir sholatmu Kata para ulama Kalau Nabi mengatakan Di akhir sholatmu Itu adalah doa Yang doa itu adalah Doa tolap Permohonan dan permintaan Maka berarti Dibacanya adalah Sebelum salam Tapi kalau Fi duburi kulli sholah Di akhir sholat Di akhir sholat Kemudian yang dianjurkan Di situ dibaca Adalah doa Yang berarti Zikir Doa Zikir Maka dibacanya Selesai Salam Kenapa? Karena Akhir daripada Sholat kita Sebelum salam Adalah waktu Waktu mustajab Sehingga ketika itu Doanya adalah Doa tolap Permohonan Maka dibacanya Kapan? Sebelum Sebelum salam Tapi kalau Doanya itulah Zikir Bentuk pujian Subhanallah Alhamdulillah Allahumma Antasalam Maka dibacanya Setelah Setelah salam Ini Kunci Atau pilar pertama Yang disebutkan oleh Syekh Hafizhu Wahu Ta'ala Al-Istianatu Billah Mohon pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fatihah